oke, nah kan di masa pandemi ini tuh Ramadan 2020 kena 2021 kena nih ada perbandingan gak sih penjualannya bagusan di tahun 2020 yang pas waktu itu di rumah aja banget sama yang 2021 ini yang udah orang-orang tuh bisa belanja di mall lebih banyak 2021, 2020 tuh bener-bener mati, kayak gimana sih masih ke bawah banget gak boleh kemana, gak boleh kemana gak boleh selagi masjid, orang akan patuh kan, patuh kayak tapi makin lama orang dikekang ya aturan itu akan dilanggar dengan sendirinya, jadi di 2021 ini yang terakhir tuh penjualan meningkat tajam kasih tau dong Mbak, gimana sih cara Mbak Jihan ngelola cash flow-nya cash flow untuk bisnis pemula itu emang PR banget ya gak sih, banget jadi antara uang jualan uang pribadi itu masih nyampur biasanya cuman kalau aku aku plot-plotin udah aku pisahin kalau misalnya belum ada ATM atau nominalnya masih sedikit gitu di plot-plotin di dompet dompetnya dibisahin ini untuk pulaan ini untuk gaji karyawan ini untuk keuntungan ini untuk biaya islan tuh aku pisah-pisahin Mbak biar aman juga kan dan ini uangnya tuh bener-bener langsung disinggahin jangan dibawa sendiri karena kalau dibawa sendiri tuh ya namanya uang tergiur untuk beli ini beli itu harus disimpen di tempat yang berbeda gak satu kalau pakai ATM gak satu ATM sama ATM yang kita gunakan sehari-hari gitu ya iya betul-betul harus itu Mbak kalau dicampur akan ribet dan nanti kita keteteran sendiri utang sana-sini dan itu aku pernah ngalamin Mbak wah parah banget jadi wah setelah itu aku belajar wah gak bisa nih kayak gini stop-stop-stop enggak aku gak yang bergaya hedon gitu enggak cuman kadang pengen A pengen B pengen C ya akhirnya ya abis namanya pengen-pengen-pengen kan itu sifat dasar manusia oke untuk untuk iklan nih biaya iklan berapa persen sih dari omset atau dari profit yang disisihkan menurut Mbak Cihan yang bagus tuh yang ideal kalau untuk idealnya tuh relatif Mbak relatif dari profit yang kita dapetin kalau aku profitnya kan di range 15-20% itu paling enggak biaya iklannya ya 5% aja jangan terlalu banyak cuman di awal-awal di awal-awal berbisnis kalau kita apa pengen ngejar traffic banyak pengunjung yang datang dan kita mau meningkatkan performa toko kita itu ya memang harus lebih banyak uang yang dibakar gitu kan istilahnya jadi itu semuanya relatif tergantung kita udah ada di posisi toko kita itu pemula udah atau udah jalan baru kita mau ngiklan gitu terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya abone 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 Terima kasih.